Hai orang-orang nge-replik Oh ya Masih Engkono segera kok Hai 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 Gak apa-apa ya Oh masuk masuk hai 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 Terima kasih 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 disitu disitu mengaktifkan di sini untuk mengelola sebuah berjabat 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 kemudian disini sudah mencapai kemudian alat akan begini jadi ketika Banzi sudah mencapai alat akan begini jadi rata akan memasuki lukator ketika dimasuk Lukai lukai kemudian diberikan ke ruang pemerintah sampai 10-10 jam kemudian disini kemudian jika kontaktor yang mengenal tersebut akan memahami ketika mengurut trip atau kontrol di ruasinya di sini ada program proteksi seperti kita buat di pemerintah pula di sini ada program proteksi untuk program proteksi kemudian program proteksi dari selektor manual dan kubus belakang pada helikator kemudian disini untuk menanakan program proteksi ini adalah program proteksi dan yang kanan itu adalah program untuk LED dan untuk maka di sini akan aktif dan di sini juga diberikan kemudian dari sistem proteksi dan sistem proteksi yang merdiksi kemudian disini dengan program auto sama seperti yang mengenal tadi bedanya disini penggunaan sudah terlalu dan salangannya juga berbeda terima kasih teman-teman itu dia tadi penyampaian materi dari dunia yang kedua dan dimana materinya tidak tidak jauh berbeda dengan judul materi yang pertama nah sekarang kita masuk ke sisi kanya Jakob ke materi yang kedua teman-teman dapat bertanya di room chat dengan format pertanyaan nama underscore pertanyaan oke kak disini para peserta ada yang bertanyaan nih kak dengan atas nama kak happy dengan pertanyaan lebih unggul mana kendali manual dengan kendali otomatis karena dari mana harus di aktifkan kebersihan kemudian di non-aktif manusia satu-satu kalau ada yang otomatis kita kalau di pusat sebetulnya atau menjalankan sesuatu misalnya 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 yang kalau ini atau otomatis mungkin jika harus dari kemarin akan akan di sistem yang keluar di otomatis tidak ditekan oleh pusat berarti lebih unggul yang kendali otomatis ya kan kak ada pertanyaan dari kak IP lagi nih kak dalam suatu hari berapa kapasitas badi yang dapat dikeringkan kak terima kasih atas bapaknya kak dan terima kasih untuk kak IP atas pertanyaannya semoga terjawab ya kak IP nah ini ada bertanya lagi nih kak dari room chat dengan pertanyaan dari kak Niva dengan pertanyaan setahu saya basis omron CPA itu alatnya yang cukup mahal apakah ada alat alternatif lain yang lebih murah yang tentunya memiliki keefektifan yang sama dengan alat omron CPA saya saya bacakan sekali lagi ya kak yang pertanyaan setahu saya basis omron CPA itu alat yang cukup alatnya cukup mahal apakah ada alat alternatif lain yang lebih murah terima kasih aduk kebesaranan terima kasih besok oke jadi sepatu terus jadi terus terus berhasil 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 ada ya teman-teman dari omron CPA ini ya kak oke baik terima kasih kak atas jawabannya untuk kak Niva semoga terjawab ya kak yuk teman-teman jika ada yang ini bertanya lagi dapat bertanya bertanya di room chat sembari nunggu pertanyaan dari yang lain kak saya mau tanya kak bisa nggak mengeringnya diganti dengan misalnya jadi biji-biji yang kak atau apa-apa apa-apa harus pad ini dapat melakukan bertanya karena waktu sesi tanya-jawab masih ada dan pertanyaan nama underscore pertanyaan ini kak ada yang bertanya lagi nih kak dari platform youtube untuk keefektifannya bagaimana keefektifan disini iya kak seaman dari tempat yang pertama untuk jadi tengah 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 jadi sekarang menikah enggak dan enggak CHchin men baik terima kasih terjawabannya untuk kak Destinier semoga terjawab oke teman-teman ini ada pertanyaan lagi nih kak dari kak Wisli kalau dengan kendali otomatis kemungkinan alat akan terjadi error atau alat melakukan kesalahan kira-kira berapa persen dan kemungkinan mesin tersebut dapat bertahan berarti yang manual yang otomatis ada lagi ya ini ada pertanyaan lagi nih kak dari kak Happy dengan pertanyaan tingkat kesulitan program Omron gimana ya kak kalau mau belajar PLC mulai dari Omron apakah tepat kak mungkin bisa dikasih tahu kak untuk programnya pakai software apa aja kak mungkin bisa dikasih tahu kak terima kasih terima kasih kak untuk kak Happy semoga terjawab ya kak sambil menunggu pertanyaan yang lain ini kak saya mau tanya kira-kira di pemogramannya itu butuh waktu berapa lama ya kak terima kasih kak terima kasih kak terima kasih kak yuk dipersilakan siapa lagi yang ingin bertanya dapat bertanya di room chat nah ini ada lagi nih kak yang bertanya dari kak yang bertanya kesan kerja perantai di pura kak gimana tapi gak penuh dengan tekanan kak gak penuh dengan tekanan nah ini ada pertanyaan lagi nih kak dari kak Wisli programnya menggunakan bahasa apa ya kak mungkin bisa disampaikan kak berarti gak sama kayak bahasa si bahasa Python gak gitu ya kak baik terima kasih kak atas jawabannya untuk kak Wisli semoga pertanyaannya terjawab ya kak nah ada lagi nih kak yang bertanya nih kak dari kak Niva program major atau yang sering digunakan itu apa ya kak program major program major baik kak saya bacakan sekali lagi ya kak dari kak Niva dengan pertanyaan program major atau yang sering digunakan itu apa ya kak terima kasih terima kasih atas jawabannya untuk kak Niva semoga terjawab ya kak nah ini adalah ini kak yang bertanya dari kak Hevy lagi dengan pertanyaan materi pemograman PLC apakah diajarkan di kampus kak diajarkan di kampus kak hevy itu itu saya serba diajarkan 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 di kampus diajarkan di kampus program yang sering digunakan itu apa saja program yang sering digunakan itu apa saja program yang sering digunakan itu kalau menggunakan pelasi khusus pelasi ini ya program yang seperti ini yang benar-benar ini semua ini ada atau ada ini saja coba-coba oke baik terima kasih kak atas jawabannya kak dan terima kasih juga untuk kak Nipah dan para peserta yang bertanya karena waktu sudah habis maka untuk sesi tanya-jawab akan saya tutup dan terima kasih untuk kak Roy atas penyampaian materi yang sangat bagus oke teman-teman sekarang kita akan berlanjut ke pemateri yang ketiga ada dari Kak Albertus Christanto sebelumnya teman-teman peserta masih semangat gak nih dengan materi-materi selanjutnya saya harap teman-teman sekalian masih bersemangat dan antusias dengan materi-materi yang akan disampaikan nah sekarang ada dari pemateri yang ketiga dari Kak Albertus dengan topik materi implementasi motor AC pada mesin vertical dryer topiknya tidak jauh beda dengan materi yang pertama dan kedua masih sama berkaitan dengan mesin vertical dryer yang tadi dimana yang pemateri yang pertama itu menggunakan motor motor induksi tiga pasa dan pemateri yang ketiga ini nanti akan menggunakan motor AC motor AC oke tanpa perlama-lama langsung saja kita masuk ke pemateri yang ketiga pada dari Kak Albertus dan tempat dipersilakan yang satu yang sudah đó bisa mencoba berkaitan di sini busa sesekat berburu pesasar sepakat atau berburu pesasar berburu pesasar menemukan motor AC ya 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 jurnalnya menarangkan pengalaman saya sesekat berburu pesasar Terima kasih telah menonton 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 Jadi Jadi secara menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah menonton Saya menonton Terima kasih telah 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 menonton Nah ini Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih menonton Terima 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 menonton Pertanya Terima menonton 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 Terima menonton